Pemirsa ratusan masa kelompok pendukung Basuki Cahaya Purnama atau Ahok dan kelompok yang mendesak Ahok ditangkap menggelar demo bersamaan di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Brigade petugas, barikade petugas menjadi pembatas antar kedua kubu agar tidak terlibat bentrok. Masa anti Ahok ini kesal karena tidak terima dengan ungkapan masa dari pendukung Ahok yang menggelar demo bersamaan di depan pengadilan negeri Jakarta Pusat di Jalan Gejamada, Jakarta. Masa meminta segala atribut yang berbau agama agar segera diturunkan dari pihak pendukung Ahok. Polisi pun langsung membentuk barikade untuk memisahkan antar kedua kubu agar kericuhan tidak dapat atau tidak terjadi. Ratusan masa dari berbagai organisasi ini pun menuntut agar Ahok segera ditangkap karena dianggap telah melecehkan agama Islam. Masa anti Ahok didominasi pakaian putih-putih. Sementara itu ratusan pendukung Ahok juga menyampaikan aspirasi dalam sidang dugaan penistan agama. Masa berharap jaksa penuntut umum menanggapi nota keberatan Ahok dengan adil. Nota keberatan yang disampaikan Ahok bukanlah pencitraan sehingga sudah seharusnya JPU mempertimbangkan keadilan untuk Ahok. Untuk mempertahankan hak-hak keluarga negara kita. Menyerabut. Untuk mantisipasi gesekan antara kedua masa yang pro maupun yang kontra, Polda Metro Jaya menambah personilnya. Dalam sidang yang berlangsung pagi tadi, hampir 3.000 aparat kepolisian dari Mums Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Jakarta Pusat diterjunkan. Polda Metro Jaya juga menerjunkan tim Gegana, kendaraan Barakuda, dan Water Cannon. Pengamanan difokuskan di gedung pengadilan negeri Jakarta Utara yang memakai bekas gedung PN Jakarta Pusat di Jalan Gajah Mada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.